Hari ini gue bakal review salah satu laptop yang cocok ya buat pelajar Hai guys, gue Febian dari channel Kepointikno dan subscribe ya kalau kalian suka gadget dan teknologi dan ini guys adalah Acer Aspire 3 Slim yang versi A31422 jadi ini laptop yang cukup menarik ya buat pelajar karena di harga yang gak terlalu mahal kalian dapet cukup banyak fitur yang ngedukung aktivitas pelajar guys mulai dari belajar sampai hiburan karena kalau belajar terus juga pastinya jenuh ya nah kalau kalian cek di Acer Store bakal ngedapetin ya beberapa varian dari Acer Aspire 3 Slim yang A31422 ini guys mulai dari yang harganya paling terjangkau dengan prosesor AMD Athlon ya sampai yang paling powerful dengan AMD Ryzen 5 ada disana guys nah yang gue review ini adalah versi yang di tengah-tengah guys ya dengan prosesor AMD Ryzen 3 3250U guys kemudian untuk GPU-nya dia pakai Radeon Graphic ada 4GB RAM DDR4 dan juga 256GB SSD kalau untuk performa laptop ini udah kenceng ya untuk ngerjain berbagai task dan juga tugas-tugas yang biasa dibutuhin pelajar kayak misalkan buat olah dokumen dan browsing buka banyak tab ya di laptop ini lancar banget untuk multitasking juga lancar untuk load aplikasi ini udah cukup responsif ya dan buka-buka file juga cepat karena storage-nya dia udah SSD guys jadi overall untuk mengatasi berbagai tugas-tugas harian dari pelajar sih menurut gue ini udah bisa diandalkan ya dan kalau untuk hasil benchmark ini sih untuk CPU skornya dapet 1715 ya untuk CPU multi-core dan juga 765 nih guys untuk single core-nya dengan MP ratio-nya di 2,24 itu kalau kita benchmark di Synbench ya dan untuk tes OpenGL-nya laptop ini dapet 21,46 fps kalau buat hiburan jadi laptop ini punya layar TN atau Twisted Nematik ya LCD beresolusi Full HD dengan support Acer Comvive View technology jadi secara tampilan layarnya jernih ya dengan warna yang tajam kemudian dia punya lapisan mid gitu guys ya yang bikin layar ini tuh gak gampang ngeglare ukurannya juga luas ya 14 inch dengan bezel di kiri kanan yang cukup tipis guys jadi kalau lagi capek belajar dan pengen nonton film di laptop ini guys itu tampilannya udah enak ya buat dipakai nonton selain itu untuk layarnya ini juga terasa nyaman ya di mata buat ngerjain tugas atau browsing dalam waktu lama gitu guys itu gak bikin mata cepet lelah hiburan lain kalau buat gaming sih ini masih ngangkat guys tapi tentunya jangan disamain ya sama laptop-laptop gaming karena ini laptop value jadi kalau buat seru-seruan main game ya sehabis belajar gitu sih udah kenceng dan gak mengecewakan gue tes buat mainin CSGO ini performanya udah mulus guys ya dan experience-nya juga smooth dengan tampilan yang juga masih oke nah sebagai laptop value desain dari Acer Aspire 3 Slim ini juga terbilang compact jadi ketebalannya gak sampai 2 cm ya terus beratnya juga gak sampai 2 kg jadi dibawa kemana-mana gak merepotin guys untuk materialnya keseluruhan dari bodi ini sih dia dari plastik ya tetapi dengan finishing dan build quality yang solid kemudian untuk layarnya ini bisa dibuka sampai lurus 180 derajat ya pakai satu tangan dan untuk ventilasi dia ada di bagian bawah laptop dan juga di sepanjang engselnya guys dan sepanjang yang gue pakai ya laptop ini gak gampang panas bahkan setelah dipakai nge-game di palm restnya dan juga di keyboardnya ini masih tetap gak panas ya dengan panas yang paling kerasa di atas keyboard ini dan langsung dibuang keluar lewat ventilasi nah keyboard ini juga hal yang penting banget ya khususnya buat pelajar karena sebagian besar waktunya biasanya sih dihabisin buat ngetik dan keyboard ini punya key travel yang cukup dalam guys ya dengan jarak antar tombol yang cukup renggang jadi selain nyaman akurasi ngetiknya juga kerasa meningkat waktu ngetik pakai laptop ini dan sebagai laptop value gak adanya backlight ya di keyboardnya ini jadi hal yang bisa dimaklumi untuk touchpad ini jadi lebih luas ya dengan gak adanya tombol dedicated guys dan permukaannya ini juga cukup mulus ya dan juga nyaman di jari dan adanya precision touchpad ini ngemudahin banget ya buat kita kalau pakai gestur-gestur produktif di Windows 10 kayak misalkan swap up ya untuk buka touchview dan yang lainnya nah kalau portnya sendiri ini ada port charging di sebelah kiri ya kemudian ada juga port RJ45 ada HDMI dan 2 port USB Type-A dan kalau di sebelah kanan ini ada satu lagi ya port USB Type-A 3.0 plus ada 1 audio jack 3,5 mm untuk baterainya ini ada 2 sel lithium-ion yang ditanamkan ke laptop ini yang bisa bertahan di penggunaan normal ya sampai sekitar 9,5 jam yang tentunya udah cukup ya buat memenuhin kebutuhan harian para pelajar guys dan kalau untuk chargernya sendiri udah disertakan charger 45W dengan ukuran yang juga kecil jadi cukup praktis ya dan gak menemenuhin tempat kalau misalkan kita taruh di tas oke sekarang gue mau tunjukin ya gimana kualitas audio dari laptop ini dengan mainin lagu dari No Copyright Sound dan by the way untuk suaranya sendiri ini dari speaker yang ada di bawah ya nah speakernya ada di bawah sini guys ya disini 2 kiri dan kanan ya jadi lewat sini dan kalau kita taruh kayak gini jadi kayak gitu untuk kualitas audionya dan so far sih dari yang gue dengerin ini audionya cukup kenceng ya suaranya dengan kualitas suara yang juga udah enak sih ya kalau untuk ukuran laptop di harga value ini guys nah salah satu hal yang juga jadi alasan ya kenapa laptop ini tuh cocok buat pelajar karena udah langsung include juga ya sama Windows 10 Home Edition dan Office Home & Student 2019 Original jadi ya kalian tinggal pake aja guys ya gak perlu beli secara terpisah padahal untuk nilainya sih ini udah lumayan ya karena Office Home & Student 2019 yang Ori itu harganya sekitar 1,8 jutaan jadi ya ini salah satu nilai plus dari laptop ini guys oke jadi itu ya review Acer Aspire 3 Slim untuk yang varian A31422 nah laptop yang menurut gue pas banget ya buat pelajar untuk link dan harga terupdate semuanya udah gue taruh di deskripsi video ini guys kalian bisa cek sendiri dan kalian bisa pilih varian yang sesuai dengan budget kalian ya dengan harga start di 4 jutaan nah untuk yang gue review ini Acer Aspire 3 Slim yang varian A31422 R8JF ini gue cek harganya sekarang 5,9 jutaan rupiah dan dengan apa yang kalian dapet ini menurut gue ini masih valuable banget ya buat dimiliki khususnya untuk pelajar ataupun mahasiswa dan itu dulu guys yang bisa gue bagiin hari ini ya kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis aja di kolom komentar gue Febian dari Kepeng Tekno pamit dulu guys kita bakal ketemu lagi di video teknologi lainnya besok